Sementara itu mantan jurnalis Metro TV Hilman Matauts memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diketahui alasan pemanggilan tersebut. Hilman diketahui sempat bersama tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik Setia Novanto saat terjadi kecelakaan tunggal beberapa hari yang lalu. Hilman mengaku pemeriksaan dirinya merupakan bagian dari langkah penyelidikan. Sayangnya ia tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang dimaksud. Hilman langsung bergegas meninggalkan gedung KPK menuju Mapolda, Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!